Intro Terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan cerita selebriti Cerita selanjutnya datang dari panggung hiburan tanah air yang selalu saja menarik perhatian masyarakat Dan berikut ini cerita selengkapnya hanya untuk anda Menjadi orang tua penghafal Quran tentu merupakan kenikmatan tersendiri bagi Abu Malik Dijumpai di kantornya ayah anda dari taki Malik itu menceritakan proses mendidik anak-anaknya Hingga menjadi seorang penghafal Al-Quran Pria bernama asli Mansyardin mengungkapkan bahwa saat mendidik taki Malik di usia sekolah sama dengan cara orang tua lainnya Dirinya merasa bersyukur atas karunia Allah SWT yang telah menjadikan anak-anaknya seorang penghafal Al-Quran Jadi memang terutama adik-adiknya taki ini ya Kayak Fatih Wafik sama Duha gitu ya Dia memang terinspirasi dari abangnya Dari taki sendiri gitu ya Pengennya seperti abang Pengennya seperti abang gitu ya Nah itu jadi memang pernah diarahkan ke sekolah umum Tapi mereka punya pilihan kayak pesantren gitu ya Jadi kita sebagai orang tua hanya mendorong ya Menyalurkan apa yang menjadi kemauan dari mereka gitu Proses sendiri kalau taki sendiri tamat dari madrasah di Banjarmasyid Dia akan langsung ke pesantren ya Di Darul Quran Mulia ya Di paru apa di Gunung Sindur di Bogor Nah itu dia SMP di sana SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 Nah begitu dia tamat kelas 3 SMP di sana Dia sudah hafal 15 Jus Al-Quran Gitu Jadi begitu pindah ke SMA Di Ustadz Yusuf Mansur Dia pada saat itu sudah hafal 15 Jus Begitu selesai SMA di Ustadz Yusuf Mansur Dia sudah khatam 30 Jus Al-Quran gitu Jadi begini Jadi pada saat kami tinggal di Banjarmasyid Memang pendidikan agama memang sangat kuat sekali gitu ya Terutama dari Uminya gitu ya Dari Abi juga Atau taki masih kecil waktu itu masih TK Itu sebelum berangkat Suruh baca ikro dulu Ikro kalau tidak lancar itu Dipukul pakai rotan tangannya Kadang-kadang nangis berangkat ke TK kan gitu ya Ya begitulah Kemudian sholat berjamaah Di mushollah di belakang rumah itu harus rutin gitu loh Pulang dari sholat isa nanti sampai di rumah ngaji lagi gitu loh Nah begitulah Metode yang kita terapkan kepada anak-anak ini gitu Kalau dulu mungkin ya Mungkin mereka mungkin merasa Apa ya Merasa kok dipukul gitu loh Tapi Taki kan dia cerita kemana-mana Saya merasa bersyukur gitu Berarti didikan Abi ini benar gitu loh Ya kan Artinya Dengan pukulan di rotan di tangan gitu ya Nah sekarang dia bisa menghafal Al-Quran gitu ya Ya itulah Prosesnya seperti air yang mengalir aja gitu ya Jadi Begitu Taki sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz Kemudian adik-adiknya juga terobsesi dari abangnya gitu ya Nah pengen masuk pesantren Ditanya kenapa Pengen seperti abang gitu loh Pengen seperti abang Jadi jawaban seperti itu Jadi spirit yang timbul di hati mereka itulah spirit dari kakaknya gitu Gitu Jadi memang kita gak pernah memaksa juga gitu lah Harus ke pesantren harus menghafal Al-Quran Harus begini harus begitu Gak Gak pernah gitu Memang mereka punya kemauan sendiri-sendiri gitu Memang kemauan dari mereka sendiri untuk sekolah di pesantren gitu Sangat bersyukur kepada Allah SWT Bahwa di keluarga kami semua hafal Quran gitu ya Itu salah satu syukur bahagia sekali ya Atas segala ni'mat daripada Allah SWT ini Ya juga berharap sih gitu ya Sama keluarga yang lain Juga menular hal ini gitu loh Karena bagaimanapun kata Rasulullah itu kan Kalau anak satu hafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaan kepada Sepuluh orang ahli kerabatnya Nanti di Yawmil Mahsar Jadi kalau anak Misalnya api nih Anak empat orang ya Wah itu Masya Allah itu Luar biasa itu janji ya Dari pada Rasulullah SAW Dorong atau memotivasi anaknya Supaya Paling gak ya Di antara keluarga mereka itu Ada satu yang Hafal Al-Quran Gitu Banyak sekali Sekarang kan banyak metode ya Untuk menghafal Al-Quran secara cepat ya Jadi ada sekarang orang semacam daurah ya Daurah Ikut daurah misalnya satu bulan gitu ya Di Bogor Bahkan di Jakarta juga banyak program-program seperti itu ya Artinya program misalnya tiga bulan Langsung hafal Al-Quran Atau enam bulan gitu ya Jadi Kalau orang dulu konotasinya itu Untuk menghafal Al-Quran itu sangat sulit ya Mungkin orang Mindsetnya seperti itu dulu Ah Pengen menghafal Al-Quran sulit banget Masa 6.666 ayat ini Ya Itu sulit banget Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah bermudah bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran Itulah keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri gitu Allah menjanjikan Barang siapa yang ingin menghafal Al-Quran itu Allah akan bermudah gitu Masya Allah ya Masya Allah Tembarakallah Dulu Waktu kami tinggal di Banjar Masin Ya kami kan dulu kan Dalam keadaan kekurangan gitu ya Betul-betul dari nol gitu ya Tapi setelah Apa namanya Allah memberikan anugerah ya Karunianya yang luar biasa kami rasakan ya Wasilah daripada Al-Quran itu Ya Semua ahli keluarga itu bangga semua Ya baik keluarga Abi yang dipadang Maupun keluarga Umi Taki yang ada di Banjar Masin Semua sangat bangga gitu ya Mempunyai Ponakan gitu ya Yang hafal Al-Quran gitu ya Ini kan sebenarnya Apapun yang kita Dapatkan dari Tuhan Dari Allah SWT Itu kan semua ujian ya Baik itu Berupa Kesusahan maupun Kelebihan daripada harta benda gitu ya Apapun itu namanya Itu kan semua ujian dari Allah gitu ya Termasuk Ujian yang paling berat itulah Ujian pada saat orang itu Terkenal Orang itu populer gitu ya Itu ujian dari Allah gitu ya Nah bagaimana kita Bisa mensikapi itu semua Kita semua kembalikan kepada Allah Bahwa kita tidak boleh sombong Tidak boleh tinggi hati Semua apapun di dunia ini Semua kepunyaan dari Allah SWT Dan semua akan kembali kepada Allah SWT Kita menerapkan agama kepada anak-anak kita itu Pertama mencontohkan kepada mereka gitu ya Bagaimana sholatnya Bapaknya ya Puasanya seperti apa Ngajinya ngaji enggak bapaknya kan gitu ya Kan Agak aneh juga kan gitu Kemudian seorang ayah Menurut anaknya sholat Sementara bapaknya enggak sholat Kan gitu ya Nah dakwah itu kan ada dua Ada dakwah bilisan Ada dakwah bilhal Ya kan Bapaknya berarti kan harus Ngaji dulu Baru anaknya disuruh Anaknya nanti ngikut sendiri Karena bapaknya udah ngaji nih Tapi kalau bapak Anaknya Anaknya aja disuruh ngaji gitu Bapaknya enggak pernah baca Al-Quran Juga agak aneh gitu Ya kan gitu ya Jadi memang Kita ayah sebagai kepala rumah tangga Memang harus memberikan contoh yang baik Kepada anak gitu ya Terutama dari lingkungan keluarga kita dulu Pemirsa tidak terasa Sudah 30 menit Saya menemani waktu pemirsa semua Saksikan terus program-program di Bandar TV Dan jangan lupa Saksikan terus Cerita Selebriti Setiap Senin sampai Jumat pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat Polo juga akun kami Di at cerita.selebriti Saya Inna Naya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax